Memperingati Hari Orang Utan Sedunia, Taman Safari 2 Prigen Pasuruan memberi kado tumpeng buah-buahan bagi sejumlah koleksinya. Selain menjadi edukasi soal habitat orang utan, peringatan ini sekaligus menjadi komitmen akan konservasi dan kesejahteraan orang utan di Indonesia. Ada banyak cara dilakukan untuk merayakan peringatan Hari Orang Utan Sedunia yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 19 Agustus kemarin. Taman Safari 2 Prigen Pasuruan merayakannya dengan memberi kado istimewa berubah tiga tumpeng aneka buah-buahan bagi sejumlah orang utan koleksinya. Saat disukuhkan, tumpeng berupa buah berdurian, jambu, hingga pepaya langsung dilahap cepat oleh para orang utan. Tak pelak aksi memberi makan orang utan ini menjadi tontonan para pengunjung sekaligus menyebarkan informasi tentang Hari Orang Utan Sedunia. Peringatan Hari Orang Utan tersebut sebagai komitmen seluruh masyarakat untuk memprioritaskan kesejahteraan satwa dan konservasinya. Jadi kenapa sih kok orang utan suka sekali sama buah durian? Karena buah durian merupakan salah satu buah yang ditemukan orang utan ketika mereka berada di hutan. Kalau di Kalimantan sendiri biasanya ketemu sama kemarinnya buah durian yang ada buah lain. Bagi pengunjung Taman Safari, terutama anak-anak, hal ini menjadi edukasi tersendiri seputar habitat orang utan. Itu acaranya! Baru pertama kali lihat orang utan makan jurek. Adapun di Taman Safari 2 Perikian Pasuruan, terdapat tiga spesies orang utan yang berasal dari Pulau Kalimantan, Sumatera, dan spesies dari Tapanuli. Irsyah Priyongko, Pasuruan